Kita mau cari sarapan pagi dulu di pagi ini, karena memang lapar juga. Di tempat cair pagi-pagi, itu ada orang yang kencing pinggir jalan. Oh ini lagi pada antri gas ya. Apa ini? Apakah ini? Ya, saya open lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sesat terus ya. Oke, jadi ini baru jam 7.52 ya. Jam 7.52. Jadi, ini kita benar-benar pagi. Kita mau kuliah, karena memang hari ini aku ada jadwal ujian ya. Ada jadwal ujian di jam 9.50. Kisaran jam segitu, teman-teman ya. Jadi, kita berangkat jam 7.52 ya. Jadi, kita berangkat jam 7.52 sekarang. Jadi, biar... Enggak kesiangan. Jadi, aku takut kesiangan. Jadi, kayak gak bisa ikut ujian gitu nanti ya teman-teman ya. Jadi, kita mau cari sarapan pagi dulu. Di pagi ini. Karena memang lapar juga. Dari malam aku lapar. Berhubung ini udah pagi. Sekali kita berangkat kuliah. Jadi, kayak lebih asiknya kita sarapan dulu. Baru kita ke kampus nanti. Kita mau naik riksa ya. Kita mau ke arah Dodpur. Bersambung. Dodpur, baik. Dodpur. Kita naik, Dodpur. Bis. Oke. Jadi, kita naik Beca. Nih abangnya nih. Seluruh. Bismillah. Kita ke... Karadudpur. Karena memang tempat makannya itu di sana ya teman-teman ya. Kita mau makan nasi biryani. Karena memang udah lama juga kita gak makan biryani. Pagi-pagi khususnya ya. Biasanya kita sering makan tuh biryani di sore atau malam. Kali ini kita udah rindu banget gak makan di pagi. Aku pake batik. Biar Indonesia kali. Oke, kita naik Beca. Atau riksa. Biasa dibilang di India nih. Jadi, ini pake sepeda ontel ya teman-teman ya. Di modifikasi kursinya. Jadi, kayak gini nih. Jadi, ini bisa isinya dua orang. Kalau anak-anak kecil itu bisa tiga orang gitu duduk di sini ya. Kalau buat orang dewasa itu dua. Jadi, murah banget. Kita ke sana. Tujuan ke Doddpur. Itu di harga 20 rupiah. Sama sih. Kalau ke kampus juga itu di harga 20 rupiah juga gitu ya. 4.000. Jadi, ini masih pagi banget. Masih jam 7.54. Dan toko-toko belum pada buka pastinya ya. Kalau di India jam segini. Sebenarnya tutup semua nih. Asli. Karena pagi banget. Orang India bukanya di antara jam 10 sampai jam 11. Mereka baru buka toko. Jadi, kalau pagi-pagi gini masih bener-bener enak. Jalanan pun masih lega. Nyaman gitu ya. Nggak banyak suara klakson. Nggak macem gitu pastinya. Jadi, kita naikin ya. Tuh, banyak kayak gitu. Jadi, kalau di India. Buat transportasi. Umumnya gitu ya. Khususnya kalau di kampung itu masih ada riksa. Cuma kalau di kota-kota itu nggak masuk riksa ya. Karena nggak boleh. Kecuali kalau di kampung ada riksa. Ada tuk-tuk kayak gini. Ini baterai ya pakenya. Baterai. Oh, ini masih asik banget tuh. Ini bus sekolah. Antara jemput bus sekolah. Yang itu. Ini pacai pagi-pagi. Itu ada orang yang kencing pinggir jalan. Ini sekolahan juga. Jadi, masih hening banget. Masih sepila jalan-jalan masih kelihatan lega banget ya. Ini tempat. Ayam. 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 Wah, pegel lah bangnya ya. Jadi, masih terbilang untung sih ya. Karena nariknya model-model aku gitu. Maksudnya kayak aku kan nggak berhasil gitu ya. Wah, ini lagi pada antrik gas ya. Antrik gas pagi-pagi. Ini ada jual-jual buah juga pagi-pagi. Warung nih udah ada beberapa yang buka. Wah, didau. Ini nih. Sapi. Oke, jadi kita ke bagian Dutpur. Jadi, memang bagian Dutpur ini salah satu tempat. Pasar. Street pasar gitu ya. Jadi, yang jual-jual sayur. Jual-jual manis. Jual-jual buah. Ataupun jual brianipun yang bakal kita kunjungi di pagi kali ini. Ini jualnya di daerah sini. Lefe. Ke sebelah kiri. Kalau ke sana itu arah kampus. Kalau ke sini, arah tempat kita makan. Waduh. Karena kita mau makan. Jadi, kita ke sana. Jadi, semoga aja. Tanpa penjual brianinya udah buka ya. Lajep segini masih agak ragu-ragu. Biasanya sudah. Tapi kelihatan dari shilin tutup. Oh, no. Gimana nih, aku tutup ya? Waduh, cukup. Bria ini ya? Bria ini. A, B. Ketan baju? Dut. 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 M.U. 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 Ia, University. Apa. Ya, saya open. Open. Open, U. M.U. Celok. University. Aduh, teman-teman. Brainy nih. Abi nih. Ok, Brainy nya belum ada. Brainy nya belum ada teman-teman. Jadi kita strong. Ini juga toko-toko masih cultup. sayur jadi kita zonk akhirnya kita memutuskan buat makan priyani yang di belakang kampus jadi bener-bener di belakang kampus Aligar Muslim University karena memang disana tuh deretan penjual priyani disana jadi nggak apa-apa sekalian kita semakin dekat di kampus gitu ya temen-temen jadi nggak apa-apa kita ajak dulu temen-temen disini buat ah Riksa vlog ya jadi biasa kan motor vlog pakai motor kalau kalian ini kita Riksa vlog karena pakai Riksa atau becak sekalian kita menikmati suasana pagi yang sangat sejuk ini ini kemarin habis hujan temen-temennya jadi cuacanya itu masih enak cuacanya masih dingin dan sejuk ini pada antri beli gas nih tuh pada duduk di gas tuh jadi kalau pagi sebenarnya kita lebih banyak nemu hal-hal unik ya sebenarnya jadi masyarakat ini ini bener-bener masih ngelakuin kegiatan sebagaimana mestinya gitu kayak mereka ngisi gas kayak ngantar-ngantar anak sekolah gitu kayak gini gitu kan cuman kalau pagi kan agak berat ya temen-temen ya kalau harus konten pagi terus gitu agak berat karena kuliah kita pun mulainya jam-jam sembilanan gitu ya ini baru pertama juga aku dari sekian lama ini baru bangun jam tujuh lewat oke jadi tadinya kita mau lewat sini ini kalau lewat situ pintu gerbang utama dari kampus ya teman-teman kata kelini eh jam-jam berapa ya sepuluh gitu baru buka katanya abriani malum open noge open noge ah baik berny malum open noge KP HP 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 das dasba jipura ori yee ka ka jana jadi ini buju dan gasnya boleh lah aja aja oke hehehe ini udah ngos-ngosan yang dia gini 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 oke temen-temen jadi kita mau menanggapi dari berita yang sudah famous yang India sangat panas ya memang untuk saat ini India memasuki musim panas cuman agi agi universiti wala ya jadi kita diturunin di pinggir jalan tadi ternyata si tukang Beca ya tadi dia ada antarjemput anak sekolah gitu, cewek ya jadi dia gak bisa nganterin kita buat ke gerbang belakang sana ataupun ke kampus jadi kita lama diturunin di pinggir salam sebenarnya gak dapet gitu ya, bahkan juga gak dapet dan ke kampus juga enggak gitu ya maksudnya kayak gak bisa dianterin dia ke kampus, oke, gak apa-apa jadi kita mau ke daerah medical route kayaknya kita bakal sarapan disana ya entah kita sarapan online, entah sarapan puri sabji ya apa aja yang ada disana nanti kita makan yang penting kita sarapan dulu kita harus naik tuk-tuk medical kita naik tuk-tuk kali ini nah kalau tuk-tuk ini bateri ya jadi cepet jalannya biasanya kalau naik ini lebih murah sih temen-temen ya di kisaran 2000 ini namanya bangun pagi yang sangat berkat bisa cari makan harus keliling sana sini jadi kalau tepat penjual cair itu rame banyak juga jual-jual sayur juga udah buka warung-warung pinggiran tuh udah banyak nih ada jual omelette kita cari ini puri sabji ya puri sabji ya puri sabji tuh ini puri sabji tuh bacon 爆ik beli sabji tete ke Rosie baru ini 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 dan kamu 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 yang Sub indo by broth3rmax